Kita beralih ke informasi dunia hiburan pemirsa, film Thor Love and Thunder akan segera hadir di layar lebar 7 Juli mendatang. Dalam film ini diceritakan bangsa Asgard kini memiliki pemimpin baru yakni King Valkyrie. Jurnalis MNC Media Juno Syahputra melakukan wawancara eksklusif dengan Tessa Thompson sebagai Valkyrie dan berikut informasinya. Film Thor Love and Thunder menjadi salah satu proyek garapan Marvel yang banyak dinantikan oleh para penggembar. Film ini menjadi saga keempat Thor sekaligus bagian dari Marvel Cinematic Universe fase keempat. Diceritakan usai peristiwa Ragnarok dan Endgame, Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth kini memilih untuk menepi dari urusan politik dan pemerintahan bangsanya Asgard. Sementara itu bangsa Asgard yang tersisa dipindahkan ke Pulau Baru yang diberi nama New Asgard. Kepemimpinan Asgard pun dilimpahkan kepada King Valkyrie yang diperankan oleh Tessa Thompson. Jurnalis MNC Media Herjir Oseputra beri kesempatan untuk berbincang secara eksklusif dengan Tessa Thompson. Tapi aku pikir Valkyrie memang berinvestasi dalam orang-orangnya. Dia menjadi seorang perjalanan karir yang menyelamatkan Asgard selama berhubungan tahun. Tessa juga sempat mengungkapkan kegagumannya dengan Indonesia dan pergemarnya di tanah air. Ia pun membagikan pengalaman indahnya saat berkunjung kembali beberapa tahun silam. Terima kasih telah menonton! Saya pernah pernah ke Indonesia. Sebenarnya, di fact, ketika kita melakukan Pembang Ragnarok, saya pergi ke Indonesia. Karena saya pernah ke Bali. Ya, saya pernah ke Bali. Yang mana banyak orang datang. Tapi saya pernah ke Bali dan berhubung di Ubud, yang sangat cantik. Dan saya sangat menyukai di Indonesia. Tolong, pulang kembali. Torlove & Thunder akan tayang di bioskop seluruh dunia pada Juli ini. Aku cinta Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!